Makasih Mbak, maaf ya. Nih yang gue terinspirasi, dari lu tuh lu orangnya open book kan ya. Yang gue selalu bilang ke orang-orang lu namanya tuh human banget. Karena gak ada yang gue mesti tutupin. Right. Dan waktu sempat kasus itu ditawar sampai seberapanya sih kalau udah kena kasus seperti itu? Waktu itu ya buat lu? 70% ya? 70% ya? Lebih dong dari 50% dong? Iya. Ya itu contoh ya. Contoh kayak gitu? Ya kayak gitu lah, kurang lebih. Lu tetep ambil pekerjaan itu atau lu kayak merasa diremehkan? Apa lu terima nasib? Ya terima aja. Ambil aja. Wow. How did you feel? Kena lah harga diri ya. Kayak, wow jadi pengalaman gue sama ini, jam terbang sama ini kayak gak dianggap gitu. Tapi esoknya lah. Namanya juga hidup. Keren. Mau dilawan juga gak akan mengubah apapun. Ya. Deal with it. Maksudnya, kita berlarut-larut juga ya of course it's not easy kadang-kadang namanya perasaannya. Apalagi gue tuh cukup sensitif orangnya. Lu sempet benci gak sama television gitu yang nge-cut lu gitu aja gara-gara ini? Sempet ada rasa benci gak? Hei gue udah keluarga loh sama lu. Gara-gara begini kok you let me go? Sebenernya kalo ditanya benci sih enggak. Tapi pasti ada rasa kecewa karena pikiran kita kan kayak wah udah keluarga udah ini itu ini itu. Tapi ya kok begitu gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi. Sekarang kan udah lebih dewasa nih. Udah lebih banyak pengalamannya. Udah bisa lebih mikir. Ternyata ya gak ada yang salah dari itu gitu. Business is business gitu. Kayaknya di belahan dunia manapun akan maksudnya kebijakan ini juga pasti akan dilakukan juga gitu. Jadi sebenernya gak ada yang salah. Tapi baru menyadari bahwa ya inilah dunia entertainment. Ternyata memang sekejam itu. Lu makannya pelan banget gila. Gua soalnya jujur kalo abis olahraga gak bisa langsung makan banyak. Masih harus tunggu dulu. Enggak. Enggak. Serius? Serius. Pelaper banget gila lu aja buat olahraga kayak gitu gua. Aduh olahraganya dikit makannya banyak. Gimana mau sehat boy. Mereka? Mereka. 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 Terima kasih telah menonton